Oke, kali ini kita akan mencoba sebuah latihan soal Nah, ini buat lo-lo semuanya Ini adalah sebuah bola dilemparkan lurus ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon Dari suatu bangunan yang tingginya 60 meter Nah, bla 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 Maka waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai di tanah Nah, ini kebetulan ini adalah soal UMPTN Nah, perlu lo semuanya pahami Jadi gini, ini misalkan saya punya gedung Ini ada sebuah gedung Ini tingginya kebetulan 60 meter Nah, kan gitu ya Terus bolanya dilemparin ke atas Nanti kan balik lagi ke bawah Nah, misalkan ini titik A, ini titik B Nih, kan gitu Jika kecepatan awal atau V0-nya itu adalah 20 meter per sekon Maka waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai di tanah Berarti yang dicari waktunya dari A sampai B Nah, kan gitu, bener ya Yuk, sekarang yang diketahui apa Jelas, satu V0, dua tingginya Oh, ini tingginya Yang ketiga, bener Gravitasi pasti 10 meter per sekon kuadrat Oke, bener Pakainya kan persamaannya G gerak vertikal kan ada tiga Satu, dua, tiga Coba yang pertama Kalau yang pertama itu kan H H itu kan V0 kali T Karena ngelemparannya ke atas Berarti tandanya nih Negatif, betul Setengah G, T Kuadrat kan melawan gravitasi bumi Atau kalau G kan arahnya ke bawah Kita ngelemparannya ke atas Nah, tingginya berapa? Nah, 60 Loh, ini 60, bener Tapi awas loh Anggap seperti ini sumbu koordinat Nah, ini sumbu koordinat Berarti ini adalah sumbu X Yang ke ini Nah, ini adalah sumbu Y Kalau dia itu ke bawah Berarti di bawahnya mula-mula Berarti tandanya apa? Nah, di bawahnya mula-mula Berarti kan seperti dalamnya Karena di bawahnya mula-mula Berarti tandanya nih Negatif Hmm, kan gitu Awas, biasanya kejebaknya disini Masukannya 60 Biasanya gitu Yuk, V0-nya berapa? V0-nya Hmm, 20 kali T Setengah Dikalikan 10 Dikalikan T Dikuadratkan coret Sikat 5 Hmm Nah, ini supaya enak Pindahin ke kiri semua Oh, bener ya Berarti nanti 5T kuadrat Dikurangi 20T Dikurangi 60 Sama dengan 0 Coba kalau disederhanakan Biar enak persamaan kuadratnya Hmm, bener Berarti T kuadrat Bagi 5 Bagi 5 4T Bagi 5 Bagi 5 12 Sama dengan 0 Nah, sekarang kalau persamaan kuadrat kan bisa Kita faktorkan Hmm Ya, difaktorkan Nah, difaktorkan Kalau dikalikan itu Min 12 Dijumlahin jadinya Min 4 Ayo berapa? Ayo berapa? Hmm Min 6 Sama Hmm Plus 2 Tuh R sama dengan 0 Berarti T nya Itu bisa 6 sekon Atau T nya itu bisa Min 2 sekon Namanya ada 2 ya? No ada 2 Kalau kabung bingung Yang namanya waktu Itu negatif ada atau enggak? Nah, bener waktu itu negatif enggak ada Sehingga Yang bener T nya adalah berapa? 6 sekon Selesai Nuh Kan E jawabannya Nah Ini adalah soal UMPTN Biasanya ada cepakannya Dan memang betul cepakannya di Tandai di negatif Nah, kan gitu Kecuali kalau kita ngelempar dari bawah ke Atas Nah, kan gitu Karena posisi mula-mula di sini Berarti kan di atasnya Maka tingginya kan positif Nah, itulah yang namanya Kita belajar posisi Di dalam geraknya Itu adalah gerak Vertikal Oke, semoga bermanfaat Buat Lo semuanya yang ingin UMPTN Sampai jumpa di bawah ke